Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM Dalam video tutorial program Kusta Hari ini saya akan share materi tentang apa sih indikasi Seseorang diruduk untuk melakukan pemeriksaan BTA skin smear ya Oke, yang pertama Jika anda bingung itu Kusta atau bukan Maksudnya begini, dalam konteks Anda menemukan tanda-tanda tambahan Tetapi kok anda tidak menemukan tanda-tanda utama Atau cardinal sign, anda gak nemu bercaknya Anda gak nemu penebalan saraf tepi Yang disertai gangguan fungsi saraf, tetapi anda malah Menemukan dia misalkan madarosis Gak ada alisnya, anda menemukan misalkan Dia lagop talmus, gak bisa merem dengan sempurna Anda menemukan kok tangannya kiting ya Anda menemukan kok ada luka di kaki Oh gak sembuh-sembuh, lama gak sembuh-sembuh Nah, sementara anda gak nemu tanda-tanda utamanya Anda gak nemu bercaknya, atau anda nemu bercaknya Tetapi anda bingung Saat pemeriksaan pemeriksaan mati rasa atau tidak Antara mati rasa dan tidak Kadang-kadang dia mati rasa, kadang-kadang juga kerasa Ya kan, anda bingung Sementara dia juga resiko tinggi, dalam arti Dia menjadi kontak erat selama ini keluarganya ada yang positif Nah, kalau anda ragu seperti itu Untuk memastikan, cek saja laboratorium Yaitu BTA skin smear Indikasi yang kedua seseorang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan BTA Adalah, anda bingung menetapkan dia ini pasien PB atau MB Anda sudah jelas, oh ini nemu bercak mati rasa Berarti pasien ini kusta Tetapi anda bingung, misalkan bingung dalam hal menghitung bercak Misalkan, ada bercak yang ngumpul jadi satu Anda bingung nih, ini mau dihitung satu Atau ini sebenarnya banyak bercak tetapi ngumpul jadi satu Nah, anda bingung nih kan Ini bercaknya kurang dari 5 atau lebih dari 5 Kalau lebih dari 5 itu kan MB Kalau kurang dari 5 adalah PB Nah, kalau anda bingung menetapkan ini tibanya apa Yaudah, cek saja laboratorium Kalau labnya positif berarti kan dia MB Kalau labnya negatif berarti dia PB Seperti itu Indikasi yang ketiga, kenapa orang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan laboratorium BTA skin smear Adalah, untuk memastikan dia relaps atau tidak Ada beberapa kriteria Seseorang dinyatakan relaps atau tidak dari pemeriksaan laboratorium Yaitu BTA nya plus 2 Nambah 2 dari BTA yang sebelumnya Dulu jika dia pernah pemeriksaan BTA Misalkan plus berapa? Plus 2 Sekarang BTA nya jadi plus 4 atau lebih Atau plus 5 atau plus 6 Maka dia dinyatakan relaps Jika terjadi penambahan BTA Positif 2 atau lebih Atau dari indeks morfologinya Kalau ditemukan indeks morfologinya positif Dalam arti anda menemukan hukuman yang masih sulit Meskipun itu satu Berarti dia positif Berarti dia dinyatakan relaps Atau kampuh Demikian, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb